Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di SMK Aneda Channel untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya kali ini saya akan membahas tentang cara membuat splash screen di Microsoft Access buat kalian yang belum tahu apa itu splash screen saya tunjukkan seperti ini ketika kita membuka aplikasi maka akan muncul maaf bukan yang ini nah seperti ini ini namanya splash screen nah sekarang kita coba membuatnya di Microsoft Access pertama kita buka dulu Microsoft Accessnya pilih blank database kemudian kalian bisa rubah nama databasenya disini di file name kalau tidak ingin merubahnya biarkan saja kemudian klik tombol create disini ada tabel karena kita tujuannya untuk membuat splash screen maka kita close saja tabelnya close lalu kita buat dengan menekan tombol create disini ada beberapa pilihan tabel, tabel design kemudian form design, blank form pilih form design akan tampil seperti ini kalian bisa mengecilkan atau memperbesar form sesuai keinginan seperti ini sekarang kita di menu design ada tombol-tombol kita pilih label untuk membuat text disini kita ketikan contohnya selamat datang di kemudian di format kita pilih warna hurufnya kita tebalkan atau bisa di ubah jenis hurufnya sesuai keinginan ukuran hurufnya paragrafnya kemudian tambahkan lagi dengan ke menu design tambahkan lagi labelnya kali ini kali ini saya akan membahas tentang pembuatan splash screen untuk sistem formasi poskesmas ini cuma contoh saja untuk file jadinya nanti saya sertakan link download di description box di bawah kemudian kita tambahkan logo disini di design ada tombol insert image kemudian pilih browse pilih logo sesuai kebutuhan forumnya pikir di tahan untuk menggambar logo atur sedemikian rupa sehingga letaknya seindah yang kalian inginkan kemudian kita ganti background dari splashnya dengan mengklik kanan forum kemudian disini ada fill back color kalian bisa ganti dengan warna sesuai keinginan kalian kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan tombol close nah ini tombol close tabel close klik klik warnanya ganti lagi sesuai keinginan letakkan di samping kanan ke kiri untuk label close kita ganti namanya di name lbl close kemudian tambahkan lagi di design lagi checklist untuk checklist nya klik klik kembali untuk checklist kita klik checklistnya kemudian di property sheetnya kita cari klik data kemudian untuk default value itu 0 supaya dia tidak memunculkan tanda checklist ketika dieksekusi untuk mempercepat prosesnya saya sudah memimpan script untuk spreadsheet ini tapi sebelumnya kita buat lagi kita simpan dulu forumnya set kita ganti menjadi frm slash screen oke nah forum kita sudah kita simpan sekarang kita buat lagi dengan menekan create klik forum design kita bikin tampilan setelah splice screen ini muncul setelah splice screen ditutup maka akan muncul menu tetap ganti warnanya tetap ganti warnanya suka-suka aja di desain kita tambahkan comment bottom untuk memberi link ke yang lain ke menu yang lain kita kasih misalnya disini surat tugas kemudian kita tekan ctrl c kemudian ctrl v untuk copy paste tombol tersebut tombol tersebut Hai Ayo Nah, kita sudah membuat menu untuk sistem informasinya. Kita kecilkan. Kita simpan lagi, klik kanan, save. Oke, kita kembali ke form splash screen. Pilih detailnya jadi form. Di sini formatnya kita ganti. Jadi, auto center, tidak usah, no. Kemudian, auto resize, ya. Feed to screen, tidak usah. Kemudian, record selector, no. Kemudian, navigation, button, no. Navigation, depending. Scroll bar, tidak. Tidak usah tampilkan scroll bar, tidak. Tidak dua-duanya. Control box juga tidak usah. Cross button juga tidak usah. Minimal, maximal, maximize, minimize, non. Oke, kita sudah. Kemudian, tambahkan lagi di other. Di sini ada pop up. Kalian boleh pilih yes atau no, terserah kalian. Yes. Nah, kita coba forumnya. Klik kanan, kemudian forum view. Maka, seperti ini. Oke, tampilannya. Sudah. Klik kanan lagi. Kembali ke design view. Begitu juga dengan. forum menu. Forum menu kita juga ubah di sini. Forum. Kemudian, pop up-nya di other. Yes. Formatnya. Kita cari lagi. Authorize, yes. Feed to screen, tidak usah. No. Pick code selector-nya, tidak usah. Application button, tidak usah dimunculkan. Scroll bar juga neither. Tidak horizontal atau tidak vertical. Control box-nya, tidak usah. Close button-nya juga tidak usah. Min make, non. Ya, sudah. Kita coba lagi. Untuk forum menu. Klik kanan, kemudian forum view. Seperti ini. Berarti sudah berhasil. Klik kanan lagi untuk design view. Di kanan, kita kembali ke forum splash screen. Supaya tombol close ini bisa tertutup, ketika kita menekan tombol close, kita harus menambahkan kode visual basic. Di sini. Klik tombol close-nya. Kemudian di event, on click, kita tambahkan prosedurnya. Di sini ada event prosedur. Klik tanda titik-titiknya. Kemudian pilih code builder. Kemudian klik OK. Di sini disebutkan private sub-lbl close click. Kita buka. Kita masukkan script untuk label close-nya. Dari sini, on error. Jangan khawatir, nanti kalian bisa mendownloadnya. Kita kopikan di sini. Hands up-nya, perhatikan harus satu saja. Di sini, untuk label close ketika error. On error go to error label close klik. Ini prosedur ketika terjadi kesalahan, mengklik label close. Kemudian untuk tanda kutip satu di sini, kalian bisa mengetikkan pesan supaya tidak tereksekusi. Menutup forum splash screen. Kemudian membuka forum. Database utama PRM menu. Langkahnya, do comment, do cmd. Ketika membuka splash screen. Ketika di klik label close, maka akan tertutup close. Setelah tertutup, maka laksanakan lagi perintah membuka forum, yaitu forum menu. Kemudian menghentikan prosedur exit. Exit label close klik. Exit sub. Karena kita tadi sudah membuat prosedur untuk on error go to error label close klik. Di sini kita buat prosedurnya. Ketika ada kesalahan mengklik label close, maka akan muncul kotak pesan yang memunculkan deskripsi kesalahan. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah berikutnya adalah mengembalikan ke klik label close. Seperti itu langkahnya. Exit sub. Kita tutup. Kemudian, kita simpan. Ctrl S. Kita coba. Klik kanan. Forum. Close. Ketika kita mengklik. Close. Maka dia akan langsung menutup layar forum splash screen. Kemudian menampilkan forum menu. Coba kita lihat lagi. Di event on click. Nah, seperti ini. Setelah itu. Kalian pilih property lagi. Kemudian pilih forum. Kita akan menambahkan prosedur ketika dibuka. On open. Di event. Kemudian on open sama on close. On open. Kita tambahkan prosedurnya. Di sini sudah ada private sub form open cancel as integer. Sekarang kita kopikan lagi scriptnya. Dari on error. Sampai end it. Kita masukkan lagi scriptnya. Di sini. Nah, ini scriptnya. Kalau ada yang kurang jelas. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Simpan. Kemudian close. Di sini kita tambahkan lagi. Di event on close. Tambahkan prosedurnya. Nah, sekarang. Kita sudah membuat prosedur ketika Terbukanya forum. Dan tertutupnya forum. Untuk error 3270 adalah database tidak ditemukan. CurrentDB. Tulisan CurrentDB di sini. Adalah database yang aktif saat ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya. Ya, sudah. Kita tutup dulu. Sekarang untuk form splash screen itu sudah jadi. Kita tinggal menampilkan splash screen ini di awal menu ketika membuka aplikasi. Caranya adalah klik file. Kemudian option. Kemudian di current database. Sekarang database di display form. Yang ada pilihan non. Kita klik. Yang pertama kali muncul adalah form splash screen. Kemudian klik OK. Maka splash screen kita sudah tampil pertama kali sebelum memunculkan database. Kita coba. Kita coba. Kita close dulu. Simpan. Close. Kemudian close database-nya. Kita coba buka database 6. Apakah muncul pertama kali atau tidak. Nah, kita sudah mendapatkan forum splash screen ini buatan kita. Kalau kita klik close, maka dia akan menampilkan menu seperti ini. Nah, sepertinya cukup jelas. Sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan segan-segan untuk mengklik tombol subscribe. Dan tinggalkan komentar di bawah untuk menanyakan hal-hal yang tidak jelas menurut kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.